Intro Jika mengingat kembali di masa-masa sulit, saat pandemi covid pada tahun 2020 dan tahun 2021, banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang kehilangan sebagian pendapatan, bahkan keseluruhan pendapatannya. Dan ternyata, tingkat tindak kejahatan rupanya turut serta naik drastis di berbagai daerah di Indonesia, dengan berbagai motif kala itu. Bagi masyarakat Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Belitar, Jawa Timur, mungkin sudah tidak asing dengan nama Pak Bisri. Ya, kalian tepat. Beliau bernama Bisri Effendi, usianya 71 tahun. Beliau juga merupakan bos yang membuka usaha toko yang cukup besar di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro. Di toko yang bernama Toko Pak Bisri Jatinom, dikenal toko serba ada, menjual perlengkapan perkebunan, alat-alat membuat roti, alat-alat kelistrikan, mainan anak-anak, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Pokoknya semua lengkap, karena memang di ujung banner tertulis toko serba ada. Toko itu terbilang paling ramai pembeli. Selain titel toko serba ada, toko Pak Bisri Jatinom, juga dikenal oleh banyak warga sebagai toko yang paling murah meriah menjual degangannya. Apalagi Pak Bisri dan karyawannya terkenal ramah, terutama memang Pak Bisri, orangnya supel, suka memberi diskon kepada pembelinya, dan suka guyon kepada pembelinya. Hal inilah yang mungkin melekat erat di hati langganannya. Toko Pak Bisri sendiri buka pukul 7 pagi dan tutup pukul 10 malam. Konon katanya, Pak Bisri hanya tinggal seorang diri di toko tersebut. Sebabnya, sang istri dikabarkan bekerja nih dengan arah Arab, dan tak kunjung pulang ke Indonesia. Dari pernikahannya, Pak Bisri mempunyai dua orang anak perempuan, dan kedua anaknya telah berkeluarga. Walaupun demikian, di usia 71 tahun, beliau nyatanya masih tetap segar-bugar membuka tokonya yang ramai itu. Namun di hari itu, Sabtu 27 Februari tahun 2021, seorang karyawan datang pukul 7 pagi. Tak seperti biasanya memang, toko Bisri Jatinom belum juga buka di pagi itu. Padahal, biasanya sebelum karyawan datang, toko itu sudah buka. Si karyawan pun memberi kabar kepada keluarga Pak Bisri. Tak lama, datang keluarga Pak Bisri, mengecek toko yang ternyata, pintu toko tidak terkunci dengan seutuhnya, dan ada celah terbuka di antara pintu toko. Karena penasaran, keduanya pun masuk, si karyawan dan seorang pihak keluarga Pak Bisri. Saat itu, kondisi toko gelap, sampai dua orang itu pun menyalakan flash di HP. Sambil berjalan, mereka kaget menemukan Pak Bisri tergeletak di lantai penuh darah, dengan wajah tertutup sarung, dan kaki yang terikat dengan lakban. Si karyawan dengan cepat memberi kabar ke pihak Pak RT, dan Pak RT menghubungi pihak kepolisian. Pukul 8 pagi, Polsek Kanigoro dan tim Inavis Polres Blitar tiba di TKP, memasang garis polis lain, serta mengevakuasi jasad si pemilik toko, ke rumah sakit, untuk proses pemeriksaan. Dengan cepat pula, warga berkerumun memadati toko Pak Bisri. Warga kaget dengan kabar meninggalnya Pak Bisri, yang selama ini dikenal baik oleh warga. Polisi yang memeriksa TKP, mendapati tujuh kamera CCTV yang tertutup aluminium foil, dari total 16 kamera CCTV di toko itu. Selain itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti gagang cangkul, lakban, sidik jari, dan juga polisi berhasil temukan rekaman CCTV seorang pria yang diduga menjadi pelaku atas kasus ini. 22 warga termasuk pihak keluarga telah dimintai keterangan atas rekaman CCTV tersebut. Sementara hasil rumah sakit menyatakan terdapat luka yang berat di area kepala korban yang membuat korban meninggal dunia. Akhirnya, atas informasi para saksi, pada Rabu 3 Maret tahun 2021, sekira pukul 3 diniari, seorang pria muda ditangkap oleh polisi. Awalnya pria tersebut tidak mengakui perbuasannya, namun setelah ditunjuk rekaman CCTV yang merekam atas dirinya di toko tersebut, barulah pemuda itu mengakui atas tindakannya. Lantas, siapakah pemuda ini? Dan polisi juga memintai keterangan pria tersebut di kantor polisi. Namanya Dwi Kusuma Yuda, atau biasa dikenal dengan Yuda. Yuda merupakan pemuda usia 21 tahun, dan Yuda juga merupakan warga desa Jatinom kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yuda merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal, Yuda bersama ibu serta kakaknya pergi ke pulau Sumatera. Di Sumatera, Yuda pernah tersandung kasus pencurian. Setelah itu beberapa waktu kemudian, ibu dan Yuda kembali ke Blitar, sedangkan sang kakak tinggal dengan istrinya karena memang sudah menikah. Di Blitar, hidup Yuda dan ibunya hanya mengandalkan uang hasil penjualan rumahnya di Sumatera. Hingga akhirnya, uang hasil penjualan rumah pun mulai menipis dan habis. Bahkan pernah, dua hari, Yuda tidak makan karena ibunya tak punya uang. Tetangga yang perlihatin terkadang mengantari mereka masakan yang sudah jadi. Menurut tetangga, Yuda sebenarnya orangnya kreatif dan juga pekerja keras. Yuda juga bekerja di salah satu bengkel motor, namun memang tidak setiap hari. Pernah juga, Yuda membuka bengkel di rumah, namun bengkelnya mandek alias tutup. Yuda juga punya motor Yamaha Airok, namun belakangan, motornya ditarik oleh lesing karena telat membayar bulanan. Hingga akhirnya, pada Jumat 26 Februari tahun 2021, sekira pukul 5 sore, Yuda pergi ke toko Pak Bisri. Yuda berpura-pura menjadi seorang pembeli. Saat itu toko sedang ramai, Yuda masuk dan mencari posisi yang pas untuk bersembunyi. Akhirnya ia menemukan tempat yang pas untuk sembunyi, yaitu dibalik tandon besar. Ia bersembunyi berjam-jam di situ. Sampai pukul 10 malam, akhirnya toko pun tutup. Pak Bisri masuk ke dalam kamar dan istirahat. Sementara itu, Yuda turun dari persembunyiannya. Ia langsung mengincar laci kasir, membongkar laci kasir. Pertama, Yuda hanya mendapati uang 17 ribu di laci. Sadar akan kamera CCTV, Yuda menutup 7 CCTV di ruangan itu dengan aluminium foil dan mematikan alilan listrik di toko. Yuda kembali membongkar laci kasir dan mengambil uang di laci sebesar 1.550.000 rupiah. Karena lampu mendadak mati, Pak Bisri pun mengecek alilan listrik dengan membawa senter. Namun belum sempat mengecek, Pak Bisri memergoki Yuda yang mengacak-ngacak laci kasir. Dengan cepat, Yuda mengambil gagang cangkul di toko tersebut dan memukul area kepala Pak Bisri berkali-kali hingga Pak Bisri terjatuh. Walaupun sudah terjatuh, rupanya perlawanan masih terus dilakukan dengan kedua kaki yang memberontak. Dengan cepat, Yuda mengambil lakban dan melilitkan lakban ke kaki pemilik toko itu. Setelah itu, Yuda pergi ke kamar dan mengambil uang sejumlah 250.000 dari dalam dompet Pak Bisri yang ada di kamar. Ketika hendak kabur, Yuda melihat sarung di depan kamar. Sarung itu pun ia gunakan untuk menutup wajah pemilik toko sebelum akhirnya ia kabur dengan membawa uang kurang lebih sebanyak 1.800.000 rupiah. Sesampainya di rumah, Yuda mandi dan membersihkan diri serta membakar baju yang digunakan saat menjalankan aksinya. Tujuannya hanya untuk menghilangkan jejak agar polisi kesulitan untuk menemukannya. Hingga keesokan paginya, Sabtu 27 Februari tahun 2021, korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan beberapa hari setelahnya, Yuda ditangkap di rumahnya yang berjarak kurang lebih 500 meter dari TKP. Rencananya, uang hasil curian itu akan digunakannya untuk menebus motor miliknya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 339 dan pasal 365 ayat 3 tentang penghilangan nyawa orang lain, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Dalam sebuah adegan rekonstruksi, pelaku menjalankan setidaknya kurang lebih 42 adegan yang membuat pemilik toko meninggal dunia. Diawali dari masuk toko, bersembunyi di balik tandon, menuju meja kasir hingga saat eksekusi itu. Waktu itu memang saya butuh duit, masuk ke situ tuh ada niat memang mau mencari, ya mau nyuri uang itu. Selesai-selesai sudah dapet uang itu, saya nggak sengaja aja ketahuan sama orangnya. Sebenarnya sudah ada niatan mau keluar, tapi kesalahan saya itu mematikan lampu, mematikan listrik di toko itu. Dan itu malah membuat Pak Bistrinya itu keluar. Dan malah dia tahu pasti saya gitu kan. Saya ketahuan, disitu baru saya pukul. Sebelumnya cuma saya mau ambil uang itu aja, habis itu keluar. Uangnya itu diambil buat apa, Mas? Untuk tanggungan saya sendiri. Untuk? Tanggungan saya. Memangnya kesehariannya dari Mas sendiri, itu seperti apa, Mas? Kok sampai butuh uang, terus sampai berniat mau mencuri, dan lain sebagainya? Sebenarnya setiap harinya saya kerja, Mbak. Ya kerja di bengkel, kerja di lintar, kadang di kediri, karena saya malang juga. Tapi kemarin itu karena ada COVID, itu kerjaan hilang semua, sepi gitu. Di situ pas juga saya punya tanggungan yang lumayan, yang gaji saya, yang kerjaan yang sekarang itu gak mencukupi gitu. Sebelumnya sudah mengincar uang memang di situ? Atau ada barang-barang lain yang mau diambil uang? Memang cuma mau ngambil uang aja. Akhirnya, Kamis 9 September 2021, melalui pengadilan negeri belitar, yang kala itu diketuai oleh Hakim Rahit Pambingkas, yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwah Dwi Kusuma Yuda, dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Sidang pun berakhir kala itu. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengembalikan beberapa barang-barang yang tidak menjadi barang bukti kepada ahli waris korban, termasuk uang dengan sekian puluh juta yang selamat atau tidak berhasil dicuri, dan juga surat wasiat dari almarhum. Kini, toko Pak Bisri Jatinom tetap buka dengan warga yang seperti biasanya, ramai memadati toko tersebut, namun dengan almarhum yang kini telah tiada. Bagi warga, mungkin jasadnya telah tiada, namun kebaikan serta guyonan tetap melekat erat di hati pelanggannya hingga kini. Sekian, saya mewakili semua turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga almarhum mendapat tempat terindah di sisinya. Jadikan kisah ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Mencuri, apalagi sampai membuat orang lain meninggal dunia, bukanlah satu-satunya cara untuk mendapat uang. Masih banyak hal positif yang lain yang bisa diperbuat. Saya, Mas Kepo, memohon maaf bila ada kesalahan informasi ataupun ada pandangan yang berbeda dari kasus ini. Saya, Mas Kepo, mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!